Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya Sitan Isi Ndeso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke, hari ini saya akan unboxing ini ya paketan Tak tahu dari mana ini dari subscriber ya Ini paketannya lumayan gede ya Ya ini jadi paketan datang dari Mas Firman Ciamis ya Mas Firman Ciamis Kita buka dulu dari sini saja Sebelah sini alamat jadi tidak saya buka dari situ ya Kita buka dari sini saja Oke, ini kira-kira apa ya? HPnya itu apa? Ini jelas HP ya Saya tidak tahu ini HP apa Wala, Mi 10T Pro lagi Oke, ada surat cintanya tidak kira-kira ya Tidak ada di sini, saya lihat tidak ada surat cintanya ya Oke lah, Mi 10T Pro Keren banget ya untuk ini, ini mungkin ya Coba saya baca ini Nah ini dia Bang, mohon bantuannya untuk service HP saya Tiba-tiba mati total Sudah dibawa ke service center Tapi harus ganti mainboard Mudah-mudahan datanya masih bisa diselamatkan Untuk biaya bisa dibicarak melalui nomor ini Terima kasih Oke, berarti ini HP Mi 10T Pro Sudah dibawa ke service center ya Dibawa ke service center Disuruh ganti mainboard ya Di sini tidak ada lagi Ya ini ya, ini HPnya ya Kita coba cek sebentar saja ya Kita coba cek sebentar Oke, bagaimana konsumsi arusnya ya Ini tidak ada keterangan sama sekali ya Nah, tidak ada keterangan sama sekali ya Ya, mati total Tidak ada arus Ini kita langsung buka ya Oke, saya cek dulu Kondisi baterainya dulu Baterainya sebetulnya bagus ya 3,5 ya Ya, ini belum ada garapan Ini belum pernah digarap ya Oke, ini Kurang lebih 15 menit ya Jadi sebelum saya coba Ini Nge-break di bagian RAM CPU-nya Saya pastikan dulu baterainya dulu ya Karena kenapa kok ini Tidak ada arus sama sekali Bisa saja kan Karena baterainya sangat low Jadi tidak ada arus Yang terjadi Saya pasang kembali ya Namun, kalau di cek baterainya tadi kan 3,5 ya Seharusnya itu sudah Sudah bisa ya Oke, kita coba kembali Apakah Masih tidak ada arusnya nih Masih tetap ya Tidak ada arusnya ya Tidak ada konsumsi arus yang terjadi sama sekali ya Disini Kedipun tidak ya Oke lah, ini Saya akan Coba Tes uji coba ya Saya akan coba Panasi Bagian RAM CPU Apakah Setelah kita coba Rehot Ada perubahan ya Nah Jadi Ini itu Sebetulnya Bukan solusi ya Kalau Solusi terbaik itu Di Rebal ya Namun Yang saya Praktikan disini Hanya untuk Memberikan Info Buat teman-teman Bahasanya Ini itu Rusaknya Apa betul Di RAM CPU Kalau ini Saya panasi Ternyata dia Nyala Berhatikan Fix ya Rusaknya itu RAM CPU Jadi Itu yang Mesti kita Bisa ambil Kesimpulannya Karena Kalau Cuman Rehot Lalu nanti Nyala kembali Itu Biasanya Juga Tidak Tahan lama ya Mesti Kita Rebal Kita ACP Untuk RAM CPU Nah Ini Saya Coba Panasi Terus Seperti Ini Ini Saya Menggunakan Blower quick 2008 Untuk Panasnya 370 Nah Ini Setelah Kita Panasi Kita Diamkan Dingin Dulu ya Ya Ini Kurang lebih 10-15 Menit Sampai Dia Dingin Lalu Kita Akan Rakit Kembali Kembali Dan Lihat Hasilnya Ya Ya Mudah Mudahan Oke Teman Teman Jadi Ini Saya Sudah Lakukan Rehot Aja Ya Saya Belum Lakukan Rebal Ini Untuk Tes Uji Coba Apakah Berubah Setelah Kita Coba Rehot Kalau Ini Ternyata Masih Tetap Ya Harus Direbal Tapi Kalau Punya Juga Harus Direbal Kok Bisa Ya Bisa Ya Karena Biasanya Kalau Direal Tidak Tahan Lama Jadi Mesti Kita Rebal Ya Pada Intinya Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Ya Kalaupun Ini Nyala Oh Berarti Kalau Kasusnya Tidak Ada Keterangan Sama Sekali Harus Tidak Ada Sama Sekali Ternyata Bisa RAM CPU Yang Bermasalah Ini Saya Sudah Dinginkan Dan Kita Akan Langsung Coba Cas Dulu Ya Kalau Sebelumnya Itu Tidak Ada Keterangan Sama Sekali Saat Dicas Oke Saya Coba Dulu Apakah Ada Perubahan Setelah Kita Panasi Bismillahirrahmanirrahim Wuh Ada Respon Ya Disin Dan Mantap Jiwa Memposona Ya Muncul Logo Mi Disini 1,6 Amper Ya Wah Ini Mantap Tapi Jangan Senang Dulu Ini Biasanya Tahan Lama Ya Kalau Cuman Dipanas Itu Tahan Lama Hanya Ini Mengasih Tunjuk Buat Teman Teman Dan Membuktikan Bahwasanya Kalau Tidak Ada Keterangan Sama Sekali Harus Ada Ternyata Bisa Juga Efek Terjadi Karena Rusaknya RAM CPU Setelah Kita Rehot Ini Nyala Oke Ini Tinggal Saya Rebal Saja Nah Karena Proses Rebal Ini Rumit Dan Butuh Fokus Saya Akan Kerjakan Di Belakang Namun Belum Mati Lagi Oke Kita Coba Lagi Kenapa Dia Mati Lagi Nah Ya Begini Yang Tak Maksud Begini Bismillahirrahmanirrahim Dia Kadang Masih Mati Sendiri Ya Ya Hanya Sebentar Saja Perguso Ini Ya Mesti Direbal Oke Itu Saja Ini Tidak Mau Lagi Mudah Mudah Bisa Memberi Informasi Buat Teman Teman Ini Solusinya Selalu Harus Rebal RAM CPU Untuk Kasus Mi 10 T Pro Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Dan Terima Kasih Atas Support Selama Ini Cuman Nyalah Sebentar Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh